Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya kedapatan sepeda motor Honda Bitsp keluaran tahun 2018 mengalami masalah pada kelistrikan jadi sepeda motor ini kelistrikannya semuanya mati teman-teman pada saat saya kontak on seperti ini contohnya perhatikan disini pada sepeda motor juga lampunya mati semua coba saya send juga mati ya klakson juga mati apalagi starter Oke jadi masalahnya seperti itu nah jika pada sepeda motor seperti ini temen-temen jadi kita akan menganggapnya jika pada sepeda motor yang lama itu biasanya dari kontak sedangkan ini sepeda motor masih baru jadi sudah tidak mungkin kontak itu rusak ya jadi saya akan langsung pengecekan yaitu dilakukan pada seek ring tadi sini ada seek ring ada rilek di dalamnya yang rilek tersebut adalah pembagi dari setrum pada sepeda motor injeksi seperti ini ya nanti saya akan coba dulu ini dibuka ya jika sudah kebuka seperti ini pengecekan pada btsp yang kristikanya mati total ya teman-teman jadi kalian tidak usah melihat ke yang lain yang lainnya ya Oke jadi kalian cukup melihat ini ini dua ini yang namanya relay ya ini adalah relay relay ini kemungkinan salah satunya ada yang mati karena penyakitnya memang seperti tadi lam mati total pada kristrikan jadi sekarang saya akan mengeceknya untuk pengecekan seperti biasa saya yaitu menggunakan bolham teman-teman Oke jadi saya tidak menggunakan alat-alat yang canggih karena belum memiliki Oke caranya seperti ini kalian kalian pasangkan atau saya pasangkan ini pada masa atau pada negatif salah satu kabel salah satu ujung kabel dari bolhan ini ya terus kalian cek akhirnya dulu nah seperti ini akhirnya layak teman-teman perhatikan nih laki nyala terus sekarang yang dicek yang pertama yaitu yang ini relay yang warnanya biru kalian cabut Oke ini bisa dicabut tetapi agak keras sudah dicabut seperti ini cari yang dari bawahnya kabelnya berwarna hitam nah ini yang pojok yang pojok sebelah kanan yaitu yang ingin ini pengecekan ini harus posisi kontak dalam keadaan on ya sekarang saya akan on kan dulu kunci kontaknya tetap nah posisi kontak sudah on lalu dicek yang ini nah seperti ini lampu menyala tandanya berarti dari kontak itu konek jalur dari kontak tidak ada masalah oke lampunya mati lampunya mati teman-teman sebentar saya akan ngambilkan dulu ya ini saat dicoba lampunya malah mati oke saya lampunya ganti dulu yang kecil nah oke saya ulang ya jika ini dicek terus kontak di on kan lampu menyala ini tandanya dari kontak gak ada masalah dari kontak setrum yang menuju pada ada relay berarti jalan atau masuk ya ya seperti itu harus bagaimana cara mengeceknya relay ini hidup atau mati nah begini temen-temen ini relay hidup atau matinya jadi jadi nanti kalian bisa dilihat dari kaki yang warnanya kuning masalahnya ada yang warnanya kuning dua ada yang warna tembaga tiga kalian pilih yang warnanya kuning begini cara pengecekan relay nya kaki yang kuning yang satu yang ini ditempelkan pada negatif aki seperti ini contohnya nah seperti ini ya terus yang kuning yang satunya lagi memakai kabel nah seperti ini caranya dipasang pada positif aki teman-teman seperti ini nah maka ini akan bersuara cepat cetik-cetik nah bukan nah ini tandanya bahwa relay ini masih hidup fungsi dengan baik seperti itu terus sekarang pengecekan relay yang satunya lagi karena kita harus tahu bahwa disini ada relay yang mati tetapi entah yang mana kalau yang ini sudah diketahui hidup itu kemungkinan besar itu yang ini yang mati karena ini relay yang utama itu sebenarnya yang hitam sekarang kita cek dulu arusnya arus yang dari kontak masuk masuk atau tidaknya pada relay yang berwarna hitam kita cek seperti ini menggunakan bolham lagi seperti di awal cara pengecekannya yaitu kakinya yang ini atau kalau dilihat dari bawah yang warnanya hitam ada kabelnya dua warnanya hitam semua ya teman-teman jadi kalian tinggal colokan saja pengecekannya seperti ini Oke setelah ini lalu kotak di on kan nah seperti ini lampu menyala tandanya ini setrumnya juga konek pada relay yang berwarna hitam Oke terus sekarang Bagaimana cara mengecek cek relay yang ini yang berwarna hitam sama seperti tadi jadi kalian pilih yang warnanya kuning nah disini ada empat kaki yang dua warnanya seperti tembaga lalu yang dua ini seperti kuningan atau kuning lah ya terus kalian cek lagi seperti pengecekan yang ini tadi sama ya salah satunya kaki yang kuning ditempel pada negatif terus yang satunya lagi disambung menggunakan kabel seperti ini jadi kalian tidak usah takut kesetrum ya ini tidak ada yang namanya nyetrum di pada kabel jalur aki teman-teman Oke satu yang lagi pasang pada kabel positif seperti ini nah kelihatan disini saat saya tempelkan ini tidak ada konek tidak ada reaksi tidak ada suara cetik-cetik teman-teman tuh nah ini sudah dipastikan ini relaynya yang mati Oke seperti itu caranya jika sudah diketahui ini mati ini tidak bisa diakali karena karena disini relay ini jadi sistemnya patent ya tidak bisa dibuka kemungkinan kalau bisa dibuka di dalamnya itu udah gosong atau gimana mungkin karena sudah lama karena ini memang bekerjanya itu setiap kontak di on maka ini akan akan aktif seperti itu jadi di sini yang sering mati ini pada pada bit ISP saya sudah siapkan yang baru teman-teman nah ini ya ini nanti akan saya pasang tapi sebelum dipasang coba akan saya cek dulu apakah ini bunyi cetik-cetik sedangkan yang ini tadi tidak ya yang ini ini yang mati sekarang saya coba yang baru dipasang salah satunya lagi yang kuning terus dipasang lagi seperti ini persis pengecekan sama seperti tadi pengecekan yang relay yang ini nah perhatikan teman-teman ada suara cetik-cetiknya pada relay yang ini yang masih baru ini ya oke sekarang kita langsung pasang oke sekarang kita lanjut sekarang kontak di on ini sudah dipasang ya ini sudah relay sudah tidak terpakai lagi nah sekarang pada saat kontak di on teman-teman barusan disini ada suara bunyi tak seperti itu nah nah ada suara tep seperti itu ya sekarang ini nyala terus ini sudah nyala ya sekarang saya akan cek kelakson oke kelakson nyala lampu sen juga normal tinggal starter teman-teman nah starter juga nyala ya jadi seperti itu oke jadi seperti itu cara saya mengecek atau mencari ini sumber masalah penyebab dari kelistrikan sepeda motor atau btsp btsp mati total ya caranya yaitu menggunakan bolham lalu di tes diukur Oke semoga tutorial kali ini bermanfaat jangan lupa like komentar juga subscribe-nya supaya tidak berikan dengan video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selamat menikmati